Selanjutnya, kelompok 9, anggota kelompok Saek Tiamana, Debi Sintia Ramadhani, Nur Fitriana, dan Imam Purniawan. Langsung saja pada slide pertama profil. Biodata Imam Purniawan, kelas pertanian 3B, Institusi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Selanjutnya, pertanian berkelanjutan. Saat ini, permasalahan yang harus segera diselesaikan pada sektor pertanian adalah meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan produktivitas pangan, dan satuan luas, ketanon pangan, dan kedaulatan pangan. Permasalahan ini diperparah dengan adanya konversi lahan pertanian subur ke lahan non-pertanian secara besar-besaran untuk pembangunan ekonomi. Selain daripada itu, terindikasi banyaknya pencemaran logam berat di dalam sawah. Di samping berkurangnya lahan pertanian akibat konversi lahan non-pertanian, dan adanya yang dikasih pencemaran logam berat di beberapa lahan pertanian. Terjadi juga miskelola pertanian yang menyebabkan kemunduran kesuburan tanah, merosak kesemberdayaan alam, dan menyebabkan berbagai bencana banjir, tanah, langsor, kekeringan, yang berdampak pada kemiskinan. Sedangkan paradigma pembangunan yang cenderung bersifat eksploitatif, yang lebih mengutamakan produksi jangka pendek, perlu dirubah menjadi paradigma pertanian berkelanjutan berwawasan lingkungan. Di sini saya ada contoh-contoh pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang pertama ada keberlanjutan ekologi dan biosfer. Keberlanjutan ekologi dan biosfer terdiri di dua, seperti keberlanjutan sumberdaya dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian ada keberlanjutan masyarakat. Keberlanjutan masyarakat itu seperti keberlanjutan kultur, keberlanjutan sosial, keberlanjutan politis, dan keberlanjutan institusi. Kemudian keberlanjutan produk sebagai penggunaan ekonomi. Yaitu ada dua, keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan visi. Di sini, dari ketiga aspek-aspek tersebut saling berkaitan untuk membangunan pertanian berkelanjutan. Kemudian, contoh-contoh keberlanjutan ekologi biosfer. Contohnya, kualitas sumber daya alam dipertahankan, harus dipertahankan. Kedua, kemampuan agroekosistem ditingkatkan. Dan ketiga, kesehatan tanah dan kesehatan tanaman dipertahankan melalui biologis, hal-hal yang biologis, seperti yang organik. Kempat, pemanfaatan sumber daya lokal dan efisiensi energi. Jadi, tidak ada yang percuma untuk energi. Oke, itu tentang keberlanjutan ekologi dan biosfera. Yang kedua, keberlanjutan pembangunan masyarakat. Ada tiga aspek yang saya ambil. Dipertahankan nilai kultur dan budaya yang agraris pada masyarakat. Yang kedua, peran serta masyarakat dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan dibina oleh institusi yang mapan. Ketiga, pelaksanaan pertanian berkelanjutan berlangsung secara demokratis dan transparan. Kemudian yang ketiga, keberlanjutan produksi sebagai pembangunan ekonomi ikut menyumbang keseimbangan neraca perdagangan nasional. Kedua, kelayakan finansial untuk setiap kesatuan manajemen. Yang ketiga, kesejahteraan petani terpenuhi baik fisik maupun non-fisik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum Wr. Wb.